Seminari Tinggi Providenciadei Keuskupan Surabaya Di tempat inilah kami dibina Di tempat inilah kami disiapkan menjadi imam-imam di masa depan Sangtitas et audacia, kesucian dan keberanian Inilah semangat yang berkobar di dalam hati kami Kesucian untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan Keberanian untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita bagi dunia Sebagai orang muda, kami memberanikan diri memilih jalan yang berbeda Jalan yang istimewa bagi pandangan dunia Meskipun kami menyadari ada banyak arah dan rintang yang harus kami hadapi Kami percaya Allah akan senantiasa menyertai Dan Bunda Maria senantiasa memberikan kekuatan dan pengipuran di dalam perkumulan pandilan kami Hanya rahmat dan kasihnya lah yang memampukan dan menyempurnakan kerapuan kami Di dalam menjalani hari-hari kami disini Semoga jubah putih yang selalu kami kenakan Menyadarkan kami akan kasih Allah Yang senantiasa menyucikan hidup dan perbuatan kami Dan menghadirkan sukacita dan kegembiraan Dalam menjalani panggilan ilah ini Saya Romo Antonius Paduan Dwi Joko Saya Romo Antonius Paduan Dwi Joko Direktor Seminari Tinggi Providencia Dei Kusupan Surabaya Seminari kami ini didirikan dan diberkati pada tanggal 1 November 2011 Diberkati oleh Yang Mulia Duta Besar untuk Indonesia Dari Patikan Monsignor Antonio Guido Bili Patsi Nah disini kami ini proses formasi berjalan selama 6 tahun Tahun pertama dan kedua atau tingkat 1 dan 2 adalah masa filosofan Frater-frater filosofan Mereka kuliah bersama-sama dengan para mahasiswa-mahasiswi Dari Universitas Katolik Mitiamandala Surabaya Kemudian tahun ketiga sampai dengan tahun ke-6 Adalah frater-frater teologan Mereka kuliah di IMAPI Institut Yohanes Maria Priyane Kusupan Surabaya Mereka juga menjalani masa pastoral sebagai pembinaan Yang penting bagi seorang calon imam Namun kami membuat pastoral secara pertunjang Setiap minggu mereka berpastoral secara khusus Tingkat pertama kami sebut sebagai pastoral belas kasih Mereka ada pastoral belas kasih Yaitu kunjungan kepada para karyawan Kunjungan kepada lansia Lalu kemudian ada pastoral untuk di babel Lalu kemudian tingkat kedua Mereka mengajar di sekolah-sekolah katolik Lingkungan Yayasan Yohanes Gabriel Kusupan Surabaya Lalu kemudian tingkat tiga Mereka pergi ke lingkungan-lingkungan Untuk belajar bersama dengan umat di lingkungan-lingkungan Di suatu parohi terbentuk Tingkat keempat mereka ke parohi-parohi Untuk mengajar katakumen-katakumen Kunpula juga ikut mendalami tentang Hal-hal sehubungan dengan liturgi Tingkat kelima itu mereka pastoral rintisan Yaitu pastoral untuk memulai sesuatu karya yang baru Misalnya ke penjara, ke CU, mengajar di sekolah-sekolah negeri Ataupun juga ke rumah sakit Lalu tingkat keenam, tingkat paling akhir Mereka pastoral di lingkungan komisi-komisi Kusupan Surabaya Lalu selain pastoral berjenjang ini Mereka juga setiap liburan panjang Ataupun juga kesempatan liburan natal, liburan pasca Mereka kami kirim, kami beri tugas untuk berpastoral Di stasi-stasi atau di pari-pari di luar Surabaya Setelah selesai semua formasi di seminari ini Mereka menerima tabisan diakon Masa diakonat di seminari kami ada satu tahun Sebenarnya kami memang punya ciri-ciri khas ini Pertama-tama misalnya kita lihat bangunannya Bangunannya memang tidak seperti unit-unit tidak Tapi bangunan bertingkat, ada delapan tingkat Tingkat bawah itu untuk kantor-kantor Untuk kamer, kamar makan, persangkaan Kemudian tingkat kedua itu untuk tempat-tempat kuliah Dan juga kamar-kamar para formator Baru bukan tingkat dua sampai tujuh itu Adalah untuk para frater untuk kamar itu Meskipun ini adalah seminari untuk Kusupan Surabaya Tapi kami juga menerima dari beberapa tempat Misalnya sekarang juga ada satu frater dari Kusupan Sandro Lalu tiga frater dari Kusupan Ketapa Dan kami senang bahwa kehadiran mereka di Kusupan Jadi kami juga memberi keragaman bagi kami Dan juga kekayaan bagi kami Karena para frater juga bisa belajar dengan baik Tentang banyak hal dalam perjalanan panggilan imaman Lalu harapan ke depan Ya diharapkan bahwa sebenarnya kami ini bisa mencetak Ya tenaga-tenaga pastoral Ya imam-imam yang memang berkualitas Terutama mereka yang sungguh cinta kepada orang-orang kecil Punya kepedulian pastoral Maka juga dengan mereka praktek-praktek pastoral itu Sehingga mereka sungguh-sungguh punya kepekaan Terhadap kebutuhan-kebutuhan iman Iman umat Sehingga mereka nanti bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan Kami berharap bahwa nanti ke depan Para frater juga semakin terampil Dalam perpastoral ini Sehingga mereka juga bisa Sungguh-sungguh menjadi Pewarta-pewarta yang baik Bagi bukan hanya bagi jemaat-jemaat katolik Tetapi juga terutama juga bagi seluruh lapisan masyarakat Lalu tentang aksi panggilan Dan promosi panggilan ini Para frater memang juga Giat untuk mempromosikan panggilan ini Mereka memberikan sharing-sharing Terutama ketika mereka Bertemu dengan kaum muda di pari-parogi Ataupun juga melalui media sosial Mereka juga punya Instagram Punya link untuk mengenalkan seminari Dan juga terutama mereka juga aktif Dalam promosi panggilan Baik itu membuat rekoleksi Ataupun juga workshop tentang panggilan Mengundang orang-orang muda Untuk datang ke seminari Dan sebagainya Jadi para frater dan saudari kami Juga aktif untuk mempromosikan Supaya banyak orang muda Akhirnya juga berani Untuk menjawab panggilan Tuhan Untuk masuk seminari dan menjadi Demikian penjelasan sedikit Mengenai seminari kami Kiranya Tuhan senang biasa Melimpatkan perkataan kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!